Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali pada malam hari ini, kita akan mengalami firman Tuhan dalam acara Mari Membaca Alkitab Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa Tuhan ala Bapak kami, terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu, untuk berkat-berkatmu hari ini Ya Bapak, bila sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firmanmu Berilah kami ya Bapak hikmat pengertian, sehingga firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan Boleh memperkuat iman kami, dan boleh menjadi penurun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur, amin Tema Mari Membaca Alkitab malam ini adalah Yang Terdahulu, Yang Akan Menjadi Kemudian Firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai Markus 10 ayat 52 Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami didikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menanggungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi Sambil mempersoalkan di antara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Lalu mereka bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli Taurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus Memang Elia akan datang dahulu Dan memulihkan segala sesuatu Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis Mengenai anak manusia Bahwa ia akan banyak menerita Dan akan dihinakan Tetapi aku berkata kepadamu Memang Elia sudah datang Dan orang memperlakukan dia Menurut kehendak mereka Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes Kembali kepada murid-murid lain Mereka melihat orang banyak Mengurumuni murid-murid itu Dan beberapa ahli Taurat Sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus Tercenganglah mereka semua Dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka Kata seorang dari orang banyak itu Guru Anakku ini ku bawa kepadamu Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia Roh itu membantingnya ke tanah Lalu mulutnya berbusa Giginya berkertakan Dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu Supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hei kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera diguncang-guncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah Dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam ati Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami Dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak Makin datang berkelungun Ia menegur roh jahat itu Dengan keras katanya Hai Kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluar daripada anak ini Dan Jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak Dan mengguncang-guncangkan anak itu Dengan hebatnya Anak itu Kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Lalu ia bangkit berdiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Yesus dan murid-muridnya Berangkat dari situ Dan melewati Galilea Dan Yesus tidak mau hal itu Diketahui orang Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan Kedalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakan kepadanya Kemudian tibalah Yesus Dan murid-muridnya di Kapernaum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya pada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi Di tengah jalan Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertengkarkan Siapa yang terbesar Di antara mereka Lalu Yesus duduk Dan memanggil ke dua belas muridnya itu Katanya kepada mereka Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini Dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Kata Yohanes kepada Yesus Guru Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu Karena ia bukan pengikut kita Tetapi kata Yesus Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan musisat demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Aku berkata kepadamu Sesukuhnya Barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena namamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upahnya Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini Lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Dan jika tanganmu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung Daripada dengan utuh kedua tanganmu Dibuang ke dalam neraka Ke dalam api yang tak terpadamkan Di tempat itu ulat tidak akan mati Dan apinya tidak akan pahan Dan jika kakimu menyesatkan engkau Penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu Dicampakkan ke dalam neraka Di tempat itu ulat tidak akan mati Dan apinya tidak akan pahan Dan jika matamu menyesatkan engkau Cungkilah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu Daripada dengan bermata dua Dicampakkan ke dalam neraka Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati Dan api tidak padam Karena tiap orang akan digarami dengan api Garam memang baik Tetapi jika garam menjadi hambar Dengan apakah engkau mengasinkannya Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu Dan selalu hidup berdamai Yang seorang dengan yang lain Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudia Dan ke daerah seberang sungai Yordan Dan disitu pun orang banyak datang mengerumuni dia Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula Maka datanglah orang-orang Parisi Dan mencoba Yesus Mereka bertanya kepadanya Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya Tetapi jawabnya kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu Jawab mereka Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai Lalu kata Yesus kepada mereka Justru karena ketegaran hatimu lah Maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Ketika mereka sudah di rumah Murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu Lalu katanya kepada mereka Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu Dan jika si istri menceraikan suaminya Dan kawin dengan laki-laki lain Ia berbuat sinah Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjawab mereka Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang empunya kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak-anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Lalu ia memeluk anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka Ia memberkati mereka Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya Ia berkata Guru yang baik Apa yang harus kuperbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan Aku baik Tidak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang lain Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan berulih harta di surga Kemudian Datanglah kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu Tetapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seikar unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Mereka makin gempar dan berkata Seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Berkatalah Bitrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang pada masa ini juga Akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganyian Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke dua belas muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokkan Diludai, disesah, dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Lalu Jakobus dan Yohanas Anak Sibidius menerbati Yesus dan berkata kepadanya Guru, kami harap engkau kiranya mengabulkan satu permintaan dari kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu Lalu kata mereka Perkenanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakubus dan Yohanes Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu Bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yiriko Dan ketika Yesus keluar dari Yiriko bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius Anak Timius duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus anak Daud Kasih inilah aku Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasih inilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggilah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu Rabuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Ketika sebuah bom meledak di luar gedung pemerintahan Kota Oklahoma City Tahun 1995 Seorang jururawat memberikan hidupnya Untuk menolong korban keluar dari reruntuhan gedung Ketika wanita itu mendengar ledakan Ia langsung berdiri meninggalkan rumahnya Dan pergi untuk menolong orang-orang Dengan tidak memikirkan dirinya sendiri Dan keselamatannya Yang melewati tumpukan debu dan puing-puing Dimana dia terkena reruntuhan dari gedung itu Motifnya adalah untuk menolong orang lain Yang mengakibatkan nyawanya sendiri Akhirnya menjadi korban Sayangnya ia tidak lama kemudian dilupakan Karena wajah dan nama telah digantikan Oleh berita-berita lain yang dimuat di surat kabar Sebagai headline tentang tragedi yang lain Tetapi ia melakukan apa yang Yesus lakukan Ia menjadi hamba untuk orang lain Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil Untuk menunjukkan kepada murid-muridnya Apa yang ia maksudkan dengan pelayanan Lalu mendorong mereka untuk mengutamakan kebutuhan Anak yang kelihatannya kurang penting Di atas kebutuhan mereka Ia mengatakan Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini Di dalam namaku Ia menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Markus 9 ayat 37 Yang sudah kita baca bersama Yesus meminta kita untuk melayani Menjadi yang terakhir Itu tidak glamor Dan kadang-kadang beresiko Itu mungkin berlawanan dengan apa Yang kebudayaan kita anggap penting Tetapi itulah yang akan Tuhan Yesus lakukan Dan itulah yang ia inginkan Untuk kita lakukan Mari kita berdoa Bapak di surga Mampukanlah kami Untuk punya kerinduan melayani Bukan punya keinginan Untuk melayani Mampukan kami Untuk melayani sesama Mampukan kami Untuk tidak menuntut Untuk dilayani oleh sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton